Tahu nggak guys, kalau float valve endpoint, selain untuk pelampung otomatis tangki air, bisa juga digunakan pada pelampung keran seperti ini. Caranya sangat mudah, pasang dahulu elbow pelampung, kemudian sambungkan bagian input air agar bisa masuk ke keran di rumah Anda. Sebagai contoh, saya menggunakan shock drive dalam dan disambungkan ke kopler selang untuk disambungkan ke keran. Atur batas panjang selang agar sesuai dengan bug tampungan. Nah, saat air pada tampungan penuh, maka keran akan mati otomatis. Dan jika air berkurang karena dipakai, keran akan hidup kembali secara otomatis. Praktis bukan?